Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Dari atas bintang gagak hitam yang sangat besar hanya memiliki dua kota. Salah satunya adalah kota gagak hitam yang sangat besar dan yang lainnya adalah kota kekaisaran yang sangat kecil. Setelah terbang keluar dari kota gagak hitam sesosok segera berteleportasi ke pinggiran kota kekaisaran. Begitu para penjaga kota kekaisaran melihat bahwa orang yang tiba adalah Zhongjue mereka segera membuka gerbang kota dan dengan hormat menyambut Zhongjue ke dalam kota setelah itu mereka menutup gerbang kota. Kota gagak hitam Kin Yu dan kediaman saudara-saudaranya. Saat ini Kin Yu dan dua saudara laki-lakinya di halaman ada juga Bai Ling dan Hei Tong. Kakak laki-laki apakah adikku akan datang sebentar lagi? Wajah Bai Ling dipenuhi dengan keheranan. Saat ini dia masih menganggap ini agak sulit dipercaya. Hei Yu yang berdiri di samping dengan ringan memegang tangan Bai Ling. Linger yakinlah kamu akan bisa melihat sis Bai Xin sebentar lagi. Kin Yu dan Ho Fei berdiri di samping mereka juga sangat senang. Xiao Hei dan Bai Ling ku rasa mereka selalu khawatir dalam seribu tahun yang mereka habiskan di alam Jianglan. Kin Yu menghela nafas dalam hatinya. Paman tertua paman kedua, aku akan segera bisa melihat bibi besarku. Hei Tong yang sangat jelas dan nakal diam-diam menarik lengan Kin Yu dan Ho Fei. Dia bertanya dengan suara rendah. Ho Fei senang bermain-main dengan Hei Tong. Dia tertawa, betul sekali, tunggu di sini dengan sabar. Sejak Anda lahir dan sampai sekarang Anda masih belum pernah bertemu dengan bibi besar Anda sebelumnya. Dalam waktu singkat Anda akan bisa bertemu dengannya. Dan itu semua karena aku paman keduamu. Ho Fei mengulurkan wajahnya ke depan Hei Tong. Ayo tong-tong kecil cium paman kedua. Tidak, Hei Tong memutar wajahnya. Dia kemudian segera menempatkan mulut kecilnya ke arah wajah Kin Yu dan menciumnya, Kin Yu tertegun. Anda ingin saya mencium Anda, aku tidak akan menciummu sebagai gantinya aku akan mencium paman tertua. Hei Yu mengangkat kepalanya dengan puas. Penampilan Hei Tong saat ini masih seperti seorang gadis. Setelah dimanjakan oleh orang yang lebih tua, temperamennya lebih seperti anak kecil. Jika Hei Yu dan Bai Ling ingin mengajari Hei Tong pelajaran, mereka bahkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kin Yu, Ho Fei, Wulan, Yeku dan lainnya. Bagaimanapun Hei Tong kecil tumbuh diawasi oleh Wulan, Yeku, Kin Yu dan yang lainnya. Tong kecil datanglah ke ibu, Bai Ling mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Hei Tong melompat ke kaki Bai Ling. Dia kemudian melihat Hei Yu dengan ekspresi menyedihkan. Ayah aku ingin pergi bermain, tidak Hei Yu dengan tegas menolak. Mata bulat besar Hei Tong terbuka lebar. Ayah selama ini saya selalu berada di alam Jianglan, saya akan mati karena bosan. Saya ingin pergi ke kota dan berjalan-jalan. Ayah, saya sudah mencapai tahap iglis surgawi namun saya tidak pernah keluar sekalipun. Temperamen seperti apa yang Hei Yu miliki. Dia masih memiliki penampilan sedingin es yang sama. Paman tertua, Hei Tong melihat ke arah Kin Yu dengan menyedihkan. Hei Tong sangat yakin apakah itu ayahnya sendiri atau paman keduanya mereka semua mendengarkan kata-kata paman tertuanya. Selama paman tertuanya menyetujuinya semuanya akan beres, Kin Yu menatap Hei Tong kecil. Setelah kami menerima baisin kami akan menemani Tong kecil dan berjalan-jalan di sekitar kota gagak hitam, Kin Yu berbicara. Hei Tong segera melihat ayahnya Hei Yu, apa yang dikatakan kakak itu benar. Hei Yu menganggupkan kepalanya seolah dia telah mencapai kesadaran. Tong kecil setelah kami menerima bibimu kami akan membawamu ke kota gagak hitam dan bersenang-senang. Hore, Hei Tong segera mulai berseri-seri dengan gembira. Segera setelah itu dia mulai bergumam. Bibi besar bibi besar cepatlah datang. Setelah Anda datang saya akan bisa berjalan-jalan di sekitar kota gagak hitam. Di tempat lain, saat ini Zong Jue telah kembali ke rumah mansionnya. Sebagai burung peng besar bersayap emas binatang super divine status Zong Jue sangat tinggi. Statusnya adalah yang kedua setelah kaisar iblis peng dan tiga kaisar iblis tingkat delapan. Seorang wanita yang sangat mirip dengan Bai Ling sedang duduk di samping kolam. Dia menatap kosong ke kolam yang tenang dan seperti cermin. Setelah waktu yang lama dia menghela nafas panjang, segera setelah itu dia terus menatap kolam. Dalam beberapa ratus tahun terakhir ini Bai Xin selalu tinggal di rumah mansion Zong Jue. Zong Jue bisa dianggap sangat baik padanya dia tidak pernah mempersulitnya. Namun begitu dia memikirkan saudara perempuan, saudara laki-laki, orang tua dan orang tua yang telah meninggal Bai Xin merasa sangat sedih di hatinya. Sekarang hanya ada Bai Ling dan dirinya dari keluarga Bai. Bai Xin, Zong Jue berjalan di depan pintu masuk taman. Dia berjalan di jalan batu putih dan langsung menuju tempat Bai Xin berada. Setelah mendengar suara itu Bai Xin tahu bahwa seseorang telah datang. Dia segera menghapus air matanya dan berdiri dengan hormat. Penampilannya yang penuh hormat bukan hanya karena status Zong Jue yang tinggi dan bisa mengendalikan hidup dan mati, alasan yang paling penting adalah karena dia percaya bahwa Zong Jue adalah pria yang baik setidaknya dia sangat baik padanya. Tuan muda Zong Jue, Bai Xin memanggil Zong Jue dengan cara yang sama seperti yang dilakukan para pelayan. Zong Jue sedikit mengangguk ke Bai Xin. Dia kemudian berkata kepadanya melalui transmisi suara. Bai Xin apakah kau tidak ingin melihat adik perempuanmu dan Hei Yu? Bai Xin mengangkat kepalanya untuk melihat Zong Jue dengan heran. Melihat ekspresi kepastian yang Zong Jue miliki di matanya hati Bai Xin meledak menjadi perasaan bahagia yang luar biasa. Namun dia juga tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan. Segera dia berkata melalui transmisi suara. Tuan muda Zong Jue Anda bersedia membiarkan saya melihat adik perempuan saya dan Yu kecil. Zong Jue mengangguk ringan. Di mana mereka, Bai Xin segera bertanya melalui transmisi suara, Zong Jue tersenyum. Mereka saat ini berada di kota gagak hitam. Kota gagak hitam. Bai Xin terkejut. Pada saat ini Bai Xin memiliki lebih dari sekedar kejutan yang menyenangkan di hatinya dia juga khawatir. Bai Xin memandang Zong Jue dan mengirimkan transmisi suara khawatir. Tuan muda Zong Jue ini adalah planet inti klan burung bagaimana Yu kecil dan adik perempuanku bisa sampai ke sini. Zong Jue tersenyum ringan. Bai Xin kamu harus tahu bahwa Hei Yu memiliki dua saudara laki-laki kan. Bai Xin mengangguk. Segera setelah itu dia mengirim transmisi. Mungkinkah, tidak perlu bicara lebih jauh kamu akan tahu tentang segalanya setelah kamu bertemu mereka. Kata Zong Jue melalui transmisi suara. Untuk saat ini kamu harus membuat persiapan untuk meninggalkan kota kekaisaran bersamaku. Iya, Bai Xin sangat emosional sehingga dia akhirnya mengatakan ia dari mulutnya. Di gerbang barat kota kekaisaran. Buka gerbang kota Zong Jue memerintah dengan acu-ta-acu. Iya tuan muda Zong Jue. Para penjaga yang mengawasi gerbang kota melihat bahwa itu adalah Zong Jue dan segera menjawab dengan hormat. Mereka kemudian memulai katup yang mengendalikan gerbang kota. Segera suara gemuruh terdengar tanpa henti. Gerbang kota yang sangat besar dengan ketebalan satu mil dibuka. Dengan muda Zong Jue membawa seorang pelayan keluar dari gerbang kota. Pelayan ini secara alami adalah Bai Xin yang menyamar. Ada apa dengan tuan muda Zong Jue? Ini kedua kalinya tuan muda meninggalkan kota hari ini. Sepertinya tuan muda baru kembali beberapa saat yang lalu. Siapa tahu kali ini dia membawa seorang pembantu. Menurutku dia akan membeli beberapa barang. Penjaga kota itu mulai bergosip dengan iseng. Kehidupan sehari-hari mereka sebenarnya sangat kering dan membosankan. Mereka tidak dapat mengelola acara besar dan hanya dapat mengelola hal-hal sepele seperti membuka gerbang kota. Dan pada saat ini, seorang pria berjubah hitam berdiri di dekat gerbang kota menyaksikan Zong Jue dan Bai Xin meninggalkan kota. Melapor kepada tuan muda Zong Jue dan Bai Xin telah keluar dari gerbang kota. Pria berjubah hitam ini memegang mutiara spiritual transmisi di tangannya dia telah mengirimkan informasi. Itu adalah kerudung muslin yang sama. Di dalam kerudung muslin tergeletak seorang wanita muda yang cantik, satu-satunya wanita di antara tiga ahli hebat di bawah Peng Demon Emperor level 8, Demon Emperor Bai Feng. Sangat bagus kamu bisa pergi. Suara Bai Feng yang sederhana dan elegan terdengar dari dalam cadar muslin. Pemuda berpakaian hitam dengan hormat membungkuh dan kemudian diam-diam meninggalkan kediaman Bai Feng. Adapun Bai Feng dia langsung menghilang dari tempat tidurnya. Di wilayah udara istana kekaisaran, Bai Feng mengenakan satu set pakaian putih dan berdiri tinggi di langit. Gibir merah lembutnya terbuka dan dengan suara rendah dia berkata, Tau ku berapa lama aku harus menunggumu keluar. Bai Feng kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Suara yang dalam dan serak terdengar. Pada saat yang sama sosok muncul di samping Bai Feng. Kedua matanya dipenuhi dengan kekejaman. Meskipun pria ini sangat tinggi dia juga tidak kurus. Sebaliknya dia memberikan sensasi yang sangat menindas. Tiga ahli hebat di bawah Peng Demon Emperor yang pertama adalah binatang ilahi tingkat tinggi dari klan Bango Derek Ekor Phoenix Bai Feng. Yang kedua adalah binatang ilahi tingkat tinggi dari klan Elang Api Qian Liu Tu. Yang ketiga adalah yang terkuat di antara ketiganya Variation High Level Divine Beast Double Headed Dragon Herring Aoku. Ibu Aoku berasal dari klan Burung Herring. Namun ayahnya berasal dari klan Naga. Ada rumor yang mengatakan bahwa Aoku berhubungan dengan kaisar Naga Ao Fang saat ini. Tentu saja ini hanyalah legenda yang tidak dapat dikonfirmasi oleh siapapun. Namun kehebatan Aoku tidak diragukan lagi. Dia adalah yang terkuat di antara tiga ahli hebat. Aoku sekarang yang mulia dan Liu Tu tidak berada di kota kekaisaran. Anda harus tahu tentang segalanya. Anda yang bertanggung jawab atas situasi umum yang saya tahu, kata Aoku dengan dingin. Kalau begitu kesadaran iblisku sudah merasakan bahwa Zhong Jue dan wanita itu sudah mulai berteleportasi. Jika kita tidak pergi sekarang maka itu akan merepotkan, Bai Feng mendengus dengan dingin. Setelah itu Aoku dan Bai Feng berubah menjadi dua sinar cahaya dan melesat ke arah gerbang kota. Kota Gagak Hitam sangat luas hanya panjang tembok kota tidak kurang dari 1 miliar mil. Hanya para pembudidaya yang mampu membangun kota yang begitu menakutkan. Jika manusia fana datang maka mereka tidak akan mampu berjalan miliaran mil sepanjang hidup mereka. Pada saat ini Aoku dan Bai Feng terbang ke kota Gagak Hitam dari langit. Kesadaran iblismu sedikit lebih kuat dariku, sebaiknya kamu tidak tergelincir dan kehilangan mereka, Bai Feng tertawa. Yakinlah kata Aoku dengan dingin. Bai Feng tersenyum ringan dan berkata, Yang mulia benar-benar luar biasa, awalnya kami akan membunuh Bai Xin namun Yang mulia masih memberikannya kepada Zhong Jue dan malah memerintahkan orang-orang kami untuk diam-diam mengawasi Bai Xin. Siapa yang menyangka bahwa Hei Yu yang tidak dapat kami tangkap dan bunuh setelah semua upaya menyakitkan kami akan segera dapat menangkapnya dengan menggunakan metode ini. Bai Feng sangat yakin bahwa Zhong Jue telah membawa Bai Xin keluar sehingga dia bisa bersama dengan Hei Yu dan Bai Ling. Lagi pula jika dia ingin melakukan sesuatu, dia memiliki banyak pelayan yang bisa dia bawa mengapa harus membawa Bai Xin sebagai gantinya. Bai Feng sudahkah Anda memberi tahu yang mulia tentang masalah ini? Aoku tiba-tiba berbicara. Kamu tidak perlu khawatir tentang caraku menangani masalah. Bai Feng mengangkat alisnya dan berkata. Keduanya mengobrol saat mereka terbang di atas kota gagak hitam. Tiba-tiba Aoku berbicara dan berkata. Zhong Jue telah mendarat di luar sebuah halaman rumah besar. Ada cukup banyak orang di dalam rumah halaman itu. Saya hanya berhasil memeriksa satu orang pria, itu adalah Kaisar Iblis level 6. Saya tidak berani memeriksa lagi karena saya takut saya akan ketahuan. Aoku sangat lihai kesadaran iblisnya hanya menemukan Hou Fei sebelum dia berhenti mengamati lagi. Kaisar Iblis level 6. Mata Bai Feng bersinar. Orang itu adalah kera air bermata api, dia pasti salah satu dari dua bersaudara yang dikatakan yang mulia Hei Yu. Suara Aoku tiba-tiba berubah, kita bisa menyerang sekarang. Di dalam rumah besar halaman Kin Yu dua saudara laki-lakinya Bai Ling dan Hei Tong sedang mengobrol. Kakak mungkinkah Zhong Jue menipu kita? Kata Hou Fei dengan cemberut. Jika dia menipu kita dan mengirim orang untuk mengepung dan memusnahkan kita, maka kita akan berada dalam situasi yang sangat buruk, Kin Yu menggelengkan kepalanya. Dia kemungkinan besar tidak akan melakukannya. Jika dia benar-benar ingin melenyapkan kami dengan satu pukulan, maka keahliannya untuk berbohong terlalu luar biasa. Kesadaran abadi saya sudah merasakannya. Kesadaran abadi Kin Yu dengan jelas merasakan Zhong Jue terbang bersama Bai Xin. Dia saat ini membawa serta seorang wanita kekuatannya adalah dari Raja Iblis level 7, Kin Yu berkata dengan jelas. Benar itu kakak perempuanku. Saat kakak perempuanku tertangkap dia berada di level 7 Raja Iblis, Bai Ling dipenuhi dengan emosi. Setelah beberapa saat Zhong Jue dan Bai Xin mendarat di luar mansion halaman, Kin Yu menoleh ke Hei Tong kecil dan berkata, Hei Tong buka pintunya. Pastikan untuk menyapa bibi besar Anda dengan benar. Hei Tong segera memiliki wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Dengan riang dia akan berlari ke sana. Namun saat ini, Zhong Jue kamu benar-benar memiliki keberanian yang besar. Suara yang jernih dan dingin terdengar dari langit. Sesosok muncul di langit di atas mansion halaman, itu adalah Bai Feng. Dia dan Aoku telah menggunakan kesadaran Iblis mereka dan diam-diam mengikuti Zhong Jue dan Bai Xin sepanjang waktu. Tepat ketika Zhong Jue mendarat di depan pintu dan hendak mengetuk keduanya langsung berteleportasi ke sini. Segera situasinya menjadi sunyi. Baik Zhong Jue dan Bai Xin yang berdiri di luar pintu, Kin Yu dan mereka yang berada di dalam mansion halaman sangat terkejut. Dan tepat pada saat ini, Tong kecil linger masuklah ke alam Jianglan. Transmisi suara kesadaran abadi Kin Yu terdengar di benak Tong kecil dan Bai Ling hampir bersamaan. Hei Tong dan Bai Ling melihat ke arah Kin Yu. Dengan niat pikirannya Kin Yu membawa keduanya ke alam Jianglan. Pada saat yang sama transmisi suaranya terdengar di benak Hou Fei dan Hei Yu. Wanita di atas sana adalah kaisar iblis level 8 hati-hati. Saat dia mengirim transmisi suara sosok Kin Yu telah berubah menjadi seberkas cahaya, dia berencana untuk menyelamatkan Bai Xin. Bai Xin, kamu harus menjadi saudara tertua di antara ketiganya Kin Yu kan. Pintu rumah halaman itu meledak terbuka menjadi serpihan. Di saat yang sama suara serak terdengar dari luar pintu. Aoku yang sangat dingin dan terpisah telah muncul. Dia memegang leher Bai Xin dengan satu tangan. Matanya tertuju langsung pada Kin Yu. Bai Feng telah berteleportasi ke udara namun Aoku berteleportasi ke sisi Bai Xin. Itu karena Aoku tahu betapa pentingnya lawannya menganggap Bai Xin. Tubuh Kin Yu tiba-tiba berhenti. Dia menatap Aoku yang berada di luar pintu. Dia melihat Aoku dan kemudian melirik Bai Feng di udara segera sebuah ide muncul di benak Kin Yu. Mungkinkah Zong Jue sengaja membawa orang untuk menghadapinya? Tuan muda Zong Jue Anda adalah pilar pendukung masa depan klan burung kami sebagai burung peng besar bersayap emas kedua, bagaimana mungkin Anda melakukannya, bagaimana Anda berani tidak mematuhi perintah yang mulia? Kamu sebenarnya mencoba dengan sia-sia untuk mengirimkan Bai Xin ke Hei Yu dan mereka. Dengan dingin kata Bai Feng di udara, kulit Zong Jue saat ini berubah menjadi agak jelek. Lord Bai Feng dan Aoku, Zong Jue menegakkan pinggangnya dan melihat ke keduanya. Saat yang mulia ingin membunuh Hei Yu saat itu kalian berdua juga mendukung keputusannya. Dan pada saat itu saya sudah memberitahu Anda semua, di belakang Hei Yu dan kedua saudara laki-lakinya ada seorang ahli misterius, Hei Yu tidak boleh dibunuh. Namun kalian semua tidak percaya padaku. Baik di masa depan ketika Anda semua menyesali keputusan Anda sebaiknya Anda tidak menyalahkan saya. Setelah Zong Jue mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik. Uwan muda Zong Jue Anda sudah mencoba untuk pergi. Kata Bai Feng dengan dingin. Zong Jue segera berbalik dia menatap Bai Feng dengan ekspresi yang sangat dingin. Bai Feng mungkinkah kamu ingin membunuhku? Suara Zong Jue sangat keras. Kemegahannya membayangi Bai Feng dengan satu suara, Zong Jue lalu melirik Aoku. Jika kalian berdua berani membunuhku datang dan bunuh aku. Setelah Zong Jue selesai mengucapkan kata-kata itu tanpa mempedulikan dua lainnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Cakrawala. Bai Feng dan Aoku memandang Zong Jue pergi seperti itu tetapi tidak repot-repot menghalangi dia untuk pergi. Burung Peng besar bersayap emas binatang suci super sangat berharga bagi klan burung. Status mereka sangat berharga. Lebih jauh lagi Zong Jue bukanlah Phoenix Super Divine Beast atau Seven Colored Peacock Super Divine Beast. Dia adalah burung Peng besar bersayap emas binatang super ilahi dari klan terkuat klan burung klan Peng. Bahkan jika Peng Demon Emperor ingin membunuh Zong Jue dia masih harus memberikan pembenaran yang cukup baik. Adapun Bai Feng Aoku dan mereka yang paling bisa mereka lakukan adalah mengkritik Zong Jue. Membunuh, mereka berdua tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu, dan juga tidak memiliki kekuatan. Bai Feng mendengus dengan dingin. Ketidakhormatan Zong Jue terhadapnya menyebabkan dia sangat tidak bahagia. Segera setelah itu perhatian Bai Feng dan Aoku beralih ke Kinyu, Hofei dan Heiyu. Meski tidak berani membunuh Zong Jue mereka tetap berani membunuh Kinyu dan Heiyu. Adapun Hofei karena mereka tahu tentang klasemen Hofei mereka juga tidak berani membunuhnya begitu saja. Mereka berdua tahu bahwa di belakang Hofei berdiri Kaisar Kera Besar yang bahkan Kaisar Iblis Peng pun harus mempertimbangkannya. Kinyu merasa bahwa kekuatan di seluruh tubuhnya mendidih, sudah seribu tahun sekarang. Dalam seribu tahun ini Kinyu tidak benar-benar berjuang sampai mati sebelumnya. Kinyu telah berjuang melalui pertempuran demi pertempuran sejak muda, bahkan darahnya terkandung di dalamnya kecanduan pertempuran. Fei Fei Xiaohei mereka adalah dua Kaisar Iblis level 8. Itu sudah cukup bagi kita untuk menguji kekuatan kita. Suara Kinyu terkandung di dalamnya beberapa kegembiraan, Hofei mengjilat bibirnya. Matanya mulai bersinar dia melirik Aoku dan kemudian menatap Bai Feng. Adapun Heiyu, dia menatap Aoku dengan niat membunuh yang sangat besar. Itu karena Aoku masih memegang Bai Xin di tangannya. Kakak aku sudah lelah menunggu, Hofei memegang tongkat hitam di tangan kirinya. Adapun tangan kanannya tanpa henti membuka dan menutup. Kedua matanya yang berapi-api dengan tegas menatap lawannya. Oh cukup berani Bai Feng mencibir. Sosok Aoku bergerak dan tiba di samping Bai Feng. Dia masih memegang Bai Xin di tangannya. Semua orang mengerti bahwa dengan kekuatan Aoku dia akan mampu membunuh Bai Xin dengan mudah hanya dengan satu niat. Tatapan Bai Xin tertuju pada Heiyu sepanjang waktu. Kakak perempuan Bai Xin aku pasti akan menyelamatkanmu. Seluruh ototubu Heiyu gemetar, dia berkata dengan tegas. Bocah kamu sedang bermimpi suara serak Aoku terdengar. Dan tepat pada saat ini Kin Yu dan saudara-saudaranya semua merasakan bahwa ruang itu bergetar. Hanya beberapa saat kemudian lebih dari selusin orang telah tiba di wilayah udara di atas halaman. Orang-orang itu semua dengan hormat berkata secara bersamaan. Memberi rasa hormat kami kepada kedua tuan. Kalian semua harus membawa Bai Xin kembali ke kota kekaisaran. Aoku melemparkan Bai Xin ke pemimpin di antara kelompok yang datang. Pemimpin di antara kelompok itu segera menerima Bai Xin. Bai Xin saat ini tampaknya berada di bawah batasan. Dia secara mengejutkan tidak bergerak. Suara serak Aoku terdengar sekali lagi. Kami tidak membutuhkan kalian semua disini lagi kalian bisa pergi. Ya tuanku, lebih dari selusin orang menghilang dari Kin Yu dan lingkup pandangan saudaranya, hanya beberapa saat kemudian kakak laki-laki. Hei Yu mengirim transmisi suara ke Kin Yu. Aku akan mengejar dan menyelamatkan Sis Bai Xin. Jangan terburu nafsu, Kin Yu segera menghentikan Hei Yu. Kin Yu sangat yakin bahwa untuk dua ahli hebat ini berani memberikan Bai Xin kepada bawahan mereka di depan mereka, ini menandakan bahwa mereka memiliki cukup kepastian. Kin Yu, Hou Fei, Hei Yu apakah itu benar? Bai Feng tersenyum ringan dan berkata, Anda tidak perlu melihat-lihat lagi, tidak mungkin bagi Anda semua untuk menyelamatkan Bai Xin. Saya tahu temperamen Aoku dia selalu melakukan pekerjaannya dengan cadangan. Saat ini Bai Xin pasti memiliki energi Aoku di tubuhnya. Biarpun kalian semua berhasil menyelamatkannya Aoku masih akan membuat dirinya meledak dalam sekejap, Aoku sedikit mengangguk. Ekspresi Hei Yu sedikit berubah, Benar saja itulah masalahnya. Kin Yu dikatakan bahwa Anda pernah memusnahkan semua kaisar abadi di bawah kaisar Yu. Namun saya tidak yakin bahwa bocah kecil seperti Anda yang baru naik beberapa ratus tahun lalu akan sekuat itu. Aoku telah menatap Kin Yu sepanjang waktu. Agar kamu berani datang ke Black Crow Star, kamu harus memiliki kesadaran akan kematian. Setelah dia selesai seluruh aura tubuh Aoku mulai naik. Fei Fei, Xiao Hei orang dengan suara serak ini adalah milikku. Kalian berdua jaga wanita itu, kata Kin Yu dengan suara yang jelas. Mari bersaing dan lihat siapa yang mengalahkan musuh kita terlebih dahulu. Tentu, Ho Fei dan Hei Yu berbicara berbarengan. Pada saat yang sama Fata Morgana Kera Raksasa setinggi beberapa ribu kaki muncul di belakang punggung Ho Fei. Kera Raksasa itu tampak melolong ke langit. Segera setelah itu Fata Morgana Kera Raksasa menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama rambut berwarna emas muncul di tubuh Ho Fei dan bibirnya berubah menjadi ungu. Bulu hitam sedingin es segera muncul di tubuh Hei Yu. Masing-masing dan setiap bulu tampak seperti besi hitam saat mereka berkedip dengan kilauan metalik. Di antara alisnya ada sisik bulu hitam. Bentuk pertempuran, Ho Fei dan Hei Yu secara bersamaan memasuki bentuk pertempuran mereka. Salah satunya memegang tongkat hitam panjang dan yang lainnya memegang tombak hitam panjang. Haha beberapa junior, suara serak Aoku dipenuhi dengan penghinaan. Mai Feng yang berada di udara juga memiliki wajah yang dipenuhi ketidakpedulian. Dia sama sekali tidak peduli dengan Ho Fei dan Hei Yu. Itu karena dia telah menemukan bahwa Ho Fei hanyalah kaisar iblis level 6 dan Hei Yu hanyalah kaisar iblis level 5. Bahkan jika mereka super divine beast mereka masih lebih rendah dibandingkan dengannya. Di kaki Qin Yu ada celana berwarna biru. Di tubuhnya ada kemeja biru yang sangat ketat. Mereka diciptakan melalui tahap ke-6nya dari 9 langkah kekuatan energi. Untuk Qin Yu saat ini top quality immortal armor sama sekali tidak berguna. Adapun divine armor dia tidak punya. Orang dengan suara rusak cukup omong kosong. Tatapan Qin Yu tertuju pada Aoku, alis Aoku berkerut. Bibirnya yang kering dan kasar sedikit terbuka. Saya tidak suka orang lain mengatakan bahwa saya memiliki suara yang patah. Setelah dia selesai mengatakan itu tongkat berduri raksasa muncul di tangannya. Mengikuti kurva seolah-olah dia telah berteleportasi dia tiba di samping Qin Yu dalam sekejap. Serangan, Ho Fei melesat lurus ke arah langit dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama dia dengan berani mengangkat tongkat hitamnya tinggi-tinggi dan membantingnya ke arah Bai Feng. Adapun He Yu dia terbang dengan lintasan yang aneh dan dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Ho Fei tiba di belakang Bai Feng dan mulai menyerang. Qin Yu melawan Aoku, Ho Fei dan He Yu melawan Bai Feng. Pertempuran telah dimulai. Pemogokan tongkat berduri Aoku sangat berat. Selanjutnya klub berduri ini adalah senjata ilahi. Meskipun itu hanyalah senjata ilahi kualitas rendah tetapi karena fakta bahwa itu sangat berat, Aoku telah memutuskan untuk memilih tongkat berduri ini sebagai senjatanya dan memberikan Bai Feng pedang panjang di fine kualitas menengah lainnya. Terhadap serangan masuk dari klub berduri Qin Yu berdiri tidak bergerak dan dengan tegas menatap klub berduri. Mengadili kematian, Aoku mencibir di dalam hatinya. Dia mulai menuangkan lebih banyak energi elemental iblisnya ke dalam tongkat berduri. Dia ingin membunuh Qin Yu dengan satu pemogokan klub. Sosok Qin Yu sedikit bergerak beberapa sentimeter. Klub berduri yang awalnya akan mendarat di dada Qin Yu malah mendarat di lengan kiri Qin Yu. Pada saat ini Qin Yu dengan berani menggunakan lengan kirinya seperti penjepit berduri antara lengan dan tubuhnya. Ah, Aoku dipenuhi dengan keheranan. Pemogokan klub berduri itu begitu gagah berani bagaimana bisa begitu mudah dijepit oleh Qin Yu. Logikanya Qin Yu harus dihancurkan berkeping-keping. Jika Anda tidak memasuki bentuk pertempuran Anda maka Anda bahkan tidak mampu mematahkan tulangku, Qin Yu mencibir di dalam hatinya. Tangan kanannya yang mengandung kekuatan tak terbatas di dalamnya dengan kejam menghantam ke depan. Gada berduri Aoku masih dijepit. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Pukulan Qin Yu mendarat dengan kuat di dadanya, suara tulang patah terdengar, darah memercik Aoku terlempar ke belakang. Saat dia terbang mundur luka di tubuhnya juga pulih dengan cepat. Di saat yang sama tongkat berduri itu tiba-tiba berubah menjadi kecil dan terbang kembali ke tangan Aoku. Ledakan. Siluet tongkat yang sangat samar terlihat. Seolah muncul dari neraka tiba-tiba menabrak pinggang Bai Feng. Sosok Bai Feng dikirim terbang cepat ke bawah dan menabrak tanah dengan keras. Saat menghantam tanah beberapa puluh retakan besar muncul di permukaan tanah. Seluruh orang Bai Feng telah tenggelam jauh ke bawah tanah ke tingkat bawah tanah. Haha wanita bodoh jika anda tidak memasuki bentuk pertempuran anda maka melawan anda hanya saya sendiri akan cukup, teriak Hou Fei puas dengan tangan di pinggangnya. Jika kaisar iblis tingkat 8 Bai Feng tidak memasuki bentuk pertempurannya, maka dia masih bukan tandingan Hou Fei menggunakan serangan 9 tongkat yang mengejutkan surgawi. Bagaimanapun Hou Fei yang merupakan kaisar iblis level 6 menggunakan serangan 9 tongkat yang mengejutkan surga sebanding dalam kekuatan bertarung dengan kaisar iblis level 8 dalam bentuk pertempuran mereka. Untuk pertukaran pertama Qin Yu dan saudara-saudaranya memiliki dominasi penuh. Ledakan. Sinar cahaya putih keluar dari bawah tanah. Itu segera tiba di samping Aoku. Cahaya putih itu berubah menjadi seorang wanita. Seluruh tubuh wanita itu tertutup gulu berwarna putih. Hanya bagian atas kepalanya yang ditutupi lapisan gulu merah. Bai Feng telah memasuki bentuk pertempuran. Namun Aoku dengan tegas menatap Qin Yu dan suaranya yang serak terdengar. Aku tidak mengira kamu akan sekuat ini. Mencoba menghancurkan tubuhku hanya dengan senjata ilahi kualitas rendah. Dengan kekuatan yang sangat kecil itu bagaimana mungkin itu bisa. Qin Yu berkata sambil tersenyum ringan. Ketangguhan tulangnya berada pada level yang mendekati artefak ilahi. Untuk satu senjata ilahi kualitas rendah untuk mencoba menerobos tubuhnya itu adalah tugas yang sangat sulit. Tahap ke-6 dari tubuh emas gelap 9 langkah masih belum bagus. Tahap ke-7, akan memungkinkan tubuh seseorang menjadi sebanding dengan senjata ilahi kualitas rendah. Jika seseorang mencapai tahap ke-8 maka tidak peduli berapa banyak serangan senjata ilahi kualitas rendah itu masih tidak dapat menembus tubuh. Itu sangat kuat sehingga senjata ilahi kualitas rendah mungkin dengan sendirinya pecah. Sisik naga hitam muncul di sekujur tubuh Aoku, tanduk hitam muncul di dahinya. Dua sayap berbulu besar muncul di punggungnya. Pada saat yang sama ekor naga tumbuh di panggulnya. Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu semua tercengang. Bentuk pertempuran macam apa ini? Mereka bertiga semua tercengang. Bahkan bentuk pertempuran klan naga tidak memiliki ekor naga. Ada pun klan burung ketika mereka memasuki bentuk pertempuran mereka juga biasanya tidak akan menumbuhkan sayap. Dari Hei Yu hingga Bai Feng tak satu pun dari bentuk pertempuran mereka yang memiliki sayap. Tubuh Aoku yang sangat tinggi berdiri tegak. Lengannya yang tertutup sisik naga dipegang di dalamnya dengan tongkat berduri. Sayap berbulu besarnya perlahan-lahan bergerak ke atas dan ke bawah. Ekor naganya juga tak henti-hentinya bergoyang. Aura gagah berani menyebabkan Qin Yu menjadi waspada. Aoku ketiga bocah ini sebenarnya memiliki beberapa keahlian. Mari kita selesaikan masalah ini secepatnya, kata Bai Feng dengan tenang. Aku tahu Aoku mengangguk. Tiba-tiba Bai Feng dan Aoku yang telah memasuki bentuk pertempuran mereka menyerang Qin Yu dan saudara-saudaranya dengan kecepatan tinggi. Aturan lama Aoku menyerang Qin Yu sedangkan Bai Feng menyerang Hou Fei. Ledakan. Dengan dua sayap bulunya kecepatan Aoku sangat cepat. Gada berduri miliknya berubah menjadi kabur. Adapun Qin Yu dia juga berkedip tanpa henti seperti Aoku. Berulang kali mereka akan menabrak satu sama lain secara menakutkan dan Aoku akan terus-menerus menyemprotkan darah dari mulutnya. Matanya juga semakin merah. Rengsek bocah ini tidak takut mati. Aoku sekali lagi memiliki daerah dan tian dihancurkan oleh Tin Yu Qin Yu. Hanya saja melalui peredaman yang disebabkan oleh sisik naga, Tin Yu Qin Yu paling banyak hanya berhasil menyentak tulangnya. Selanjutnya energi padat Aoku telah menghilangkan energi serangan Qin Yu dari area dan tiannya. Ledakan. Qin Yu baru saja menghindari tongkat berduri itu, tetapi ekor naga mendarat di tubuhnya. Qin Yu terlempar ke belakang beberapa meter. Jika tongkat berduri itu menyerang dengan kekuatan penuh itu mampu mematahkan tulangku. Meski ekor naga ini tak mampu mematahkan tulangku tapi kekuatannya juga cukup kuat. Qin Yu memiliki ekspresi sengit di wajahnya. Aku seharusnya sudah membuatnya bingung sekarang. Saatnya menggunakan senjata ilahi saya. Penusuk langit pedang ilahi. Dengan kekuatan Qin Yu saat ini ia mampu menampilkan kekuatan yang sangat besar menggunakan Divine Sword Skypiercer. Bang. Qin Yu secara paksa memblokir tongkat berduri dengan satu lengan. Dengan suara krak tulang di lengan kirinya pecah. Bang. Pada saat yang sama tinju kanan Qin Yu menghantam perut Aoku. Tiba-tiba Divine Sword Skypiercer muncul. Qin Yu memegang Skypiercer di tangannya tahap keenamnya dari tubuh emas gelap sembilan langkah yang berisi kekuatan dinosaurus yang menakjubkan meledak keluar. Dengan satu serangan pedang dia langsung menembus sisik naga dan akan menembus area dan tian jika dia mengulurkan sedikit lagi. Tapi Qin Yu tidak bisa menembus. Ekor naga Aoku telah melilit lengan kanan Qin Yu dan tidak memungkinkan dia untuk menusuk lebih jauh. Mata Aoku menatap Qin Yu dengan ganas. Dia berkata melalui transmisi suara. Seperti yang sudah saya ketahui bahwa Anda bersaudara dengan Hofei dan Heiyu. Jadi bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa di alam fana Anda telah memperoleh artefak ilahi dari alam niang. Bocah aku tahu kau melakukan trik ini sepanjang waktu. Saya telah menunggu lama. Apalagi jiwa baru lahir saya tidak terletak di dantian saya. Bahkan jika kamu berhasil menembusnya itu tetap tidak ada gunanya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.